Ada 3 nama nih Mas Adi yang muncul, ada top 3-nya dari survei terbaru parameter politik Indonesia Ada Mas Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan Angka tertinggi ini dipegang sama Pak Ganjar nih Mas Adi ya Bisa dibeberin gak nih Mas Adi soal 3 nama yang bisa dibilang merauk suara terbanyak dari responden di surveinya Mas Adi Ya saya kira ini konsisten dari hasil survei yang kita lakukan sejak beberapa tahun yang lalu Terutama ketika memasuki tahun 2022, Ganjar Pranowo itu memang sudah secara perlahan menyalip Pak Prabowo Subianto ya Merajahi survei di tahun-tahun sebelumnya Kalau survei itu 2019, 2020, 2001, itu otomatiknya memang Prabowo Subianto Karena memang memiliki bekal elektabilitas yang cukup luar biasa 3 kali ikut pemilu, sekalipun ketiga kalinya kalah Tapi benak selalu mengasosiasikan figur yang dinilai punya potensi maju saat itu adalah Prabowo Subianto Tapi ketika peralihan tahun 2001 ke 2022 Maka secara perlahan Ganjar Pranowo itu mendapatkan simpati dan respon publik yang cukup luar biasa Angka-angkanya tentu kemarin sudah dijelaskan dalam berbagai survei Disusul kemudian oleh Prabowo Subianto dan kemudian yang ketiga adalah Anies Baswedan Ini tentu tidak terlepas dari memang konfigurasi politik dan rekaman yang seringkali menjadi perbincangan di ruang publik ya Jadi kalau bicara tentang kandidasi Pilpres Maka yang selalu muncul adalah nama Prabowo, nama Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan Tiga sosok yang dinilai oleh publik punya kapasitas, punya potensi, punya popularitas Yang sangat layak untuk diusung dalam konteks Pilpres 2024 yang akan datang Medcom.id, a part of Media Group Network